Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan Minggu, 3 November 2024, dalam rangka meninjau secara langsung pengembangan program pertanian berkelanjutan. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung menuju lahan percontohan atau demplot padi. Di lahan ini, para petani memperlihatkan teknik budidaya padi terbaru yang diharapkan dapat meningkatkan hasil panen. Lahan percontohan ini diharapkan menjadi contoh bagi petani lokal untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas padi. Dalam kunjungan tersebut, Presiden juga menyaksikan proses pengolahan lahan, termasuk penaburan dolomit untuk meningkatkan kesuburan tanah. Dolomit ini berfungsi untuk menetralkan keasaman. Memperbaiki struktur tanah, dan menambah kandungan hara. Kepala Satgas Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Maijen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan program cetak sawah di Wanam merupakan bagian dari rencana pengembangan lahan pertanian skala besar di Merauke, targetnya. Sekitar 1 juta hektare lahan akan dicetak mulai dari Wanam hingga muting. Program cetak sawah. Nah, kami berlanjut mas, untuk cetak sawah ini juga dilanjutkan di awali juga di Merauke dan di Wanam. Di sekitar kota Merauke ada rencananya juga 100 ribu hektare. Kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting, itu sekitar 1 juta hektare. Dengan lahan yang subur dan ketersediaan air melimpah, Merauke dinilai sangat mendukung program suasembada pangan. Tanah hitam yang subur di wilayah ini menjadi modal penting untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dari timur Indonesia. Tim Redaksi Fajar TV Jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Saksikan terus informasi terbaru dengan menekan tombol lonceng hanya di channel Fajar TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton HUT RI ke-79 memaju PLN untuk terus berjuang menyediakan listrik yang andal bagi masyarakat Kabupaten Banggai melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTNG yang berada di Desa Nonong, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton